Selamat berjumpa kembali dengan PT Kreator, ini kita sajikan sebagai berikut, kita dilahap para politisi. Sejak Jokowi naik memimpin Indonesia dengan memenai kerusakan di sana-sini, banyak pihak yang tidak suka karena langsung mencoreng mukanya. Orang yang langsung terpapar keburukan adalah S.B. sebagai presiden yang menggantikan dia kepanasan sendiri karena rakyat bisa langsung melihat Apple to Apple, mana kuda tunggangan, dan mana keledai pinjang. Barisan berikutnya adalah para mafia usaha yang merasa usahanya habis dengan kebijaksanaan Jokowi, transparan, dan mematikan pihak yang biasa malah. Yang usaha gajah langsung kena adalah Ripot Petral, Blok Mahakam, Blok Rokan, Blok Masela. Belum lagi kebijakan impor lainnya seperti bahan pangan dan kebutuhan pokok yang selama ini menjadi sumber cari makan dengan cara haram para partai politik dan perpanjangan tangannya. Termasuk BUMN yang jadi sapi perah, ingat sejak zaman suatu sampai SBY, apakah kita pernah dengar Pertamina setor ke negara? Sekarang puluhan triliun tiap tahun masuk ke kas negara. Inilah duit yang selama ini kita yang dikentit oleh para didemit itu. Akhirnya reaksi berlebihan dari para pemain lama ini melebar kemana-mana karena memang harus diakui bahwa semua pergerakan mafia di atas tak lepas dari perpolitikan yang selama ini banget mencekam dan menikam jantung kehidupan rakyat Indonesia. Sehingga gap, kemiskinan, dan orang kaya makin mengangah. Lantas contoh satu aja di zaman SBY berkuasa yang menghabiskan subsidi BBM sebesar Rp1.350 triliun. Uang itu secara tidak langsung mensubsidi Petra sebagai pemasok BBM. Belum lagi supplier beras dan lain-lain. Itulah kenapa Jokowi melepas di lantik di periode pertama langsung menaikkan harga BBM. Dan Papua merana begitu lama langsung melihat BBM satu harga sama dengan harga di Pulau Jawa. Jokowi membangun 65 bendungan, termasuk 29 di dalamnya adalah perbaikan bendungan yang selama ini dibiarkan rusak. Sehingga panen padi terkendala. Ujungnya beras terus impor. Mafia yang terus menerima ontong segunung. Sekarang sudah 7 tahun Jokowi memimpin sudah. Jarang kita dengar lonjakan harga dan kurang pasokan bahan pangan saat bulan puasa dan lebaran. Ini hasil dari kebijakan, bukan sulapan sambil nulis lagu dalam perekaman. Perlawanan secara terstruktur melalui media adalah salah satu tipiwan dengan program ILC yang dibadani oleh Karni Ilyas dengan narasumber sampah yang hanya melakukan sumpah serapah kepada pemerintah. Semuanya salah. Belum lagi gangguan lainnya dalam bentuk fitnah dan gangguan keamanan demo berjelit-jelit untuk pemakjulan. Bagaimana MPI didanai sebagai pasukan bayaran. Sampai awal tahun lalu di mana Rijik dipulangkan dengan agenda membuat onar. Kita jelas membaca siapa bohirnya. Karena nafsunya mau berkuasa, Rijik pun disanjung sebagai pemimpin karismatik. Tapi akhirnya ditekuk. MPI dibubarkan. Rijik jadi pesakitan yang muji-muji ke lingkungan. Pasukan sakit hati yang dipecat Jokowi karena memang tak bisa kerja seperti A, B, S, D, R, H, R, R, dan sejenya terus mencari celah apa saja. Bahkan sisir rambut Jokowi ditiup angin pun salah. Tiga bulan pasca Jokowi dilantik periode kedua langsung disambut hangat corona. Dunia mencekam wabah penyakit mematikan. Indonesia sama saja. Tapi seperti biasa, apa saja disini yang bisa dibuat bahan caci magi dan menyerang Jokowi. Dimaksimalkan termasuk vaksin digoreng sana-sini dari mulai pemuka agama, MUI, pencerama, lokakan yang tidak paham virus membuat keonaran. Dan menolak apa itu corona disebut sebagai pasukan Allah dan sebagainya. Belum lagi ada anguta DPRRI dari PDIP yang dikena sebagai anak dari Ripka Ciptaning dengan gahar menolak divaksin dan diliput media. Perilakunya berdampak luas dan melelahkan yang takut jarum suntik, takut mati dan menjadi-jadi. Perjalanan nyaris dua tahun corona di Indonesia melungkuhkan ekonomi, pikiran sampai, kerentanan keamanan bernegara. Kondisi ini sekali lagi digarap politisi sebagai lahan gratis meluapkan kritis yang lebih pantas disebut bengis. Apa saja yang dikerjakan pemerintah salah? Beli vaksin salah, divaksin salah, sekarang keterjangkitan melonjak dan kematian membeludak Jokowi lagi yang dimaki-maki. Di luar itu, ribuan kesalahan yang terus dicari. Nyicil hutang salah, bayar hutang salah, rasio hutang RI 39% dari PDB, Amerika 103%, Singapura 113%, tenang-tenang saja. Selama Sri Mulyani Menku, kelas dunia yang menjawab dengan data harus kita tenang daripada mendengar bualan murah RR yang tak pernah punya prestasi. Sekarang pun itu yang digoreng PPKM, dipelesetkan, pelan-pelan kita mati, padahal hasilnya kelihatan membaik, walau bukan langsung selesai. Mereka para pemangsa bangsa ini tak pernah berpikir tentang nasib rakyat yang sekarat, pura-pura baik tapi mencapai-capai. Karena sejatinya yang mereka sampaikan adalah cibiran dan mencari kesalahan. Saat ini bangun pagi kita seolah selalu ditunggu isu keburukan tanpa harapan, baik TV, media online, detik.com, dan seterusnya. Isi beritanya bersayap menghantam pemerintah yang diposisikan makin lemah dan mereka sengaja memframing pelemahan terencana. Urusan remeh-remeh sampai cat pesawat di-blow up seolah Jokowi tak peka di masa pandemi. Mereka sengaja amnesia bahwa jadwal perawatan pesawat harus dilakukan. Kalau sekarang ganti warna merah, kenapa dahulu waktu di-cat warna biru mereka membisu? Padahal warna itu identik dengan warna partai. Walau konon itu warna TNI AU, apa merah putih di bawah biru putih? Pemirsa kreator, biaya pengecatan identitas negara pesawat kepresidenan 2M diributkan. Anis ngecat jalur sepeda 73M dianggap biasa. Saat ini jalur sepedanya entah bagaimana nasibnya. Kenapa polisi Tisi Senayan diam seperti ayanan? Apa mereka ketua DPRD-nya dari PDIP yang juga memble karena di tengah rai ikut bancaan? Kalau bicara peka dan tidak, jangan tanya Jokowi. Dia sudah terlatih hatinya menjadi rakyat kecil. Bukan partai yang bicara Wong Cili, tapi mengkritik, tak apik. Ingat, Jokowi itu asli Wong Cili, bukan pura-pura jadi Wong Cili. Tapi kalau anak mantan presiden ngaku Wong Cili, itu baru namanya dagelan kelas kesiangan. Coba tanya mereka pernah terlambat makan atau malah pernah tak makan? Semua itu tanya Jokowi. Terlepas salah benar, kalau kita lihat billboard dan balik HOP1 bersebar di mana-mana saat pandemi, apakah itu juga tanda kepekan atas situasi atau justru sebaliknya tampil gagah-gagahan yang menyakitkan? Kenapa justru aksi rendah moral itu dibiarkan? Dan kita semua juga tahu bahwa kepek itu bertujuan persiapan 2024. Tapi yang keterlaluan kalau di tengah pandemi dipaksakan tampil jadi kelihatan memuakkan. Apa tampilan ini tidak lebih menyesakkan dari waktu 20 menit untuk makan? Tergantung persepsi puan. Pada situasi seperti ini, kita tak banyak pilihan. Hidup salah, sakit salah, mati pun salah. Tapi yang lebih parah para politisi, kita menjadi pemangsa percaturan politik yang menjijikan. Mereka lebih bulas dari setan seolah memberi tauladan. Tapi sejatinya merekalah yang menghilas kebenaran dan sangat mematikan melebih virus dari varian mana saja yang sedang menghilang. Mari saudaraku, kita bersatu membantu Jokowi dengan hanya mematuhi prokes yang sudah kita setujui. Insya Allah, PPKM menjadi solusi sambil menunggu herd immunity sejalan dengan vaksinasi yang digenjarkan. Indonesia harus terjaga dari nafsu setan yang pura-pura pahlawan. Kitalah yang harus menjadi garda depan. Karena rakyatlah yang berdaulat atas sebuah kebenaran. Semoga kita terus baik-baik saja. Jokowi, berjalanlah. Kami mendukung di belakang. Sampai jumpa. Ini pesan dari rakyat Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.